World Mission Report Shalom sahabat kepada kita semua, cerita misi kita pada sahabat ini bertajuk Kembalilah kepada Tuhan Cerita misi ini ditulis oleh Andrew McChesney Wilinton minum alkohol buat kali pertama selepas beribadat di gereja pada satu sahabat di Bogota, Colombia Dia berumur 14 tahun dan dia menyerah akibat tekanan daripada rakan-rakan Selepas itu, dia minum alkohol hampir setiap hari selama 24 tahun Wilinton berpindah dari rumah ibu bapanya ketika berumur 17 tahun Kemudian, dia berpindah bersama teman wanitanya dan tinggal bersamanya selama 21 tahun Mereka mempunyai dua anak lelaki Dia minum setiap kali ada peluang Oleh karena itu, dia tidak ada tawaran untuk bekerja Pada suatu hari, seorang kawan bapanya datang ke rumahnya dan mendapati dia mabuk Wilinton, saya kenal bapak kamu kata rakannya yang bernama Jaim Anda boleh kembali kepada Tuhan Adakah Anda seorang Adventis? Tanya Wilinton Hari itu menandakan permulaan persahabatan baru Sepanjang tiga tahun berikutnya Jaim terus melawat Wilinton dan memberitahunya Tolong, kembalilah kepada Tuhan Wilinton sentiasa mempunyai jawaban yang sama Ya, katanya Jangan risau, saya akan Tetapi dia tidak melakukannya Jaim menawarkan pelajaran Alkitab Tetapi Wilinton tidak berminat Dia suka Jaim Tetapi dia tidak mahu meluangkan masa dengan Tuhan Namun, dia mempertahankan sabat hari ketujuh kepada istri dan dua anak lelakinya yang pergi ke gereja pada hari Ahad Anda tidak perlu pergi ke gereja itu Katanya Ia satu pembaziran masa Jika Anda ingin menghabiskan masa Anda dengan baik Anda harus pergi ke gereja Seventh-day Adventis Ketika Wilinton terus minum tanpa pendapatan tetap Dia tenggelam dalam hutang Pada suatu petang Jaim tiba di rumah Wilinton bersama seorang pastor Adventis dan beberapa ahli gereja yang lain Pastor memberikan kotba lima minit Tetapi Wilinton tidak mendengar pastor bercakap Dia berasa seperti sedang mendengar suara roh kudus Kotba itu menyentuh hatinya Kemudian Jaim menjebutnya ke pertemuan penginjilan yang baru sahaja bermula di gereja Adventis Dia memutuskan untuk membawa keluarganya ke pertemuan penginjilan di gereja Adventis Perkongsian pelajaran pada petang itu mengejutkan Wilinton Dia fikir itu adalah tentang dirinya Dia berfikir Bagaimana pastor ini tahu begitu banyak tentang saya Kemudian dia mula meratapi kehidupannya dahulu Dia memikirkan tentang ketagihan alkoholnya dan hutangnya Kehidupan dalam keberdosaan ini sangat membebaninya Apabila pastor membuat panggilan di hadapan mimbar Wilinton berkata kepada dirinya sendiri Saya tidak boleh pergi ke mimbar hadapan Apabila saya pergi Saya akan pergi ke bar untuk minum Dia memutuskan untuk tidak pergi ke hadapan Tetapi tanpa dia sedari Dia telah berdiri di hadapan Bersama 17 orang lain Dia berdoa dalam hati Tuhan, saya tidak boleh berada di sini Awak tahu saya akan minum alkohol malam ini Selepas acara itu Dia pergi ke bar Sambil minum Dia merenungkan pelajaran kotbah Dia merasakan sesuatu dalam dirinya berbeza Tiga minggu berlalu Dan dia terus minum Setiap kali dia minum Dia merasakan bahwa Roh Kudus berkata Saya akan membantu Anda Berhenti minum Jika Anda membuat keputusan yang teguh untuk berhenti Pada malam hujung minggu Malam Sabtu dia memilih Tuhan Dia berdoa Tuhan, saya tidak mahu minum lagi Pada waktu pagi Dia berdoa lagi Berkata Tuhan, tolonglah saya hari ini Satu demi satu Untuk berhenti minum Yang mengejutkannya Dia tidak minum sepanjang hari itu Ia adalah hari pertama kemenangannya Sejak dia mula minum Pada usia 14 tahun Dia terkejut dan berpikir Saya pikir Saya tidak akan pernah berhenti minum Tetapi Tuhan telah membantu saya Terima kasih karena merancang Persembahan Murah Hati Pada 28 September Happy Sabat Terima kasih telah menonton!